Pendekar yang berbudi jilid 21. Puihui berpikir pula lalu berkata Ooyam Nio biasa menggunakan pakaian serba merah. Lagi pula ia lebih tua beberapa tahun dari kita, mungkin orang yang dimaksud itu adalah ianya. Ia berpaling pada Pek Kong. Serta bertanya, baru-baru ini ketika kau menempur Soatalo, bukankah itu disebabkan kau menghadang di depan Ooyam Nio? Benar sahut Pek Kong, seakan-akan diingatkan sesuatu. Ketika itu Ooyam Nimar melihat Soatalo, segera ia menjadi sangat ketakutan. Ia lantas kabur dan meminta aku menghalang-halanginya. Nampaknya ia benar-benar seperti murid yang diusir dari rumah perguruannya. Kat Itong pun turut berpikir. Kakak Hongkau, katanya sembari tertawa. Aku ingat kejadian hari itu ketika nenek minta pada guru kakak agar aku dilepaskan keluar dari perguruan. Mereka berdua terus bertempur seru selama satu hari satu malam di atas puncak Buwe Soatong, namun, kemudian mereka berdua menjadi akur pula sebab ada kata-kata yang diucapkan. Apakah kakak tahu apa kata-kata? Tad kala itu aku berada di gunung belakang, sedang melatih ilmu tenaga dalam, sahut Hongho Pek Hei Hei, ketika itu pun datanglah Kim Pian Giyok Liyong, yang membuat kedua orang tua itu mengerti satu sama lain, hanya apa yang dikatakan, aku tidak dengar. Tentang itu beberapa kali pernah aku tanyakan Kim Pian Giyok Liyong, Intong Cham. Perbicara, aling belakang aku mendapat tahu kiranya ia datang untuk menyampaikan suatu berita kepada kedua orang tua itu. Katanya itulah urusan orang yang berada dalam. Pekong nampak girang. Ia menyelak. Bukankah itu mengenai Owiam Ngiyo? Hongbo Pek Hei Hei berpikir, kemudian ia ingat sesuatu. Oh, serunya apa yang kalian katakan itu beralasan juga. Sekarang aku ingat halnya pertama kali aku bertempur dengan Owiam Ngiyo. Begiyo bergebrak ia mengetahui bahwa ilmu silatku itu adalah Hoan In Chiang. Kalau memang tidak ada hubungannya, mana ia mengenal baik ilmu silatku itu? Pekong senang mendengar pembicaraan itu. Ia cerdik, tak mau ia memperpanjang pembicaraan, supaya tidak timbul soal lainnya yang tak menyenangkan. Maka ia berkata kalau begitu mari kita lekas pergi menolong dia. Tapi Pek Hei Hei berpaling dahulu kepada nona-nona Pui dan Kat. Benarkah Owiam Ngiyo cucu luar dari Kat Lociampu'e tanyanya? Aku hanya ketahui paman kakeku mempunyai seorang adik perempuan, sahupul huwi, tetapi aku tidak tahu adik perempuah itu menikah dengan siapa, lebih-lebih aku tidak tahu bahwa adik perempuan itu mempunyai seorang anak perempuan. Untuk mendapat kepastian, halnya harus ditanyakan kepada Ua sendiri. Daripada menanyakan lebih baik tidak, kata Intong. Siapa mau nanti ditegur atau diameli? Pek Kong terus memikirkan dan mengkhawatirkan Owiam Nima bila mereka masih bicara saja, mungkin pembicaraan menjadi menyimpang atau mereka tak mau ikut serta, maka ia lantas berkata, untuk mendapat kepastian, paling baik kita tolong dulu padanya, serta mendengar keterangannya. Hang Lim tidak menghendaki si anak muda terancam bahaya karena anak muda itu pergi seorang diri. Ia berkata, kalau kita menanyakannya, belum tentu ia dapat dipercaya. Aku berpendapat paling benar kita mencari siang keantai hiap di telaga si O, untuk meminta keterangannya secepat kita mendapat kepastian bahwa Owiam Nio sungguh-sungguh terikat sanak atau lainnya dengan kakak sekalian, baru kita berusaha menolongnya. Jika kita sekarang pergi langsung, sebelum jelas, aku khawatir kita membuang-buang tenaga dan waktu dengan percuma saja. Lagi pula jumlah kita sedikit, jangan-jangan nanti orang tak dapat ditolong, kita sendiri yang akan menderita kerugian. Kakak Liu benar, PHE menyetujui. Guruku juga keras sekali dengan aturannya. Andai kata benar, Owiam Nimo itu kakak seperguruanku, sebab ia sudah diusir dari rumah perguruan, bila aku tolong dia tanpa setahu atau izin guruku, tentu aku akan dihukum berat. Puihwi dan Intong mengangguk. Mereka berdua mengetahui betapa kerasnya aturan dari PBLOLO, yang pun bertabiat kukuh, sama dengan W.E. Hang Soatli, Karena itu, mereka pun khawatir nanti disalahi guru mereka itu. Melihat demikian, Pekuang menyesal sekali Hang Lim telah menggagalkan usahanya memujuki ketiga nona itu. Dari menyesal, sampai tidak senang, hatinya panas. Sebab itu ia berkata dengan sengit. Kakak sekalian, jika kakak mau pergi ke si Ow menjumpai si Yang Koan, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku akan bertemu dengannya dalam waktu 10 hari. Nah, sampai jumpa pula. Selesai ya bicara, tubuh si anak muda sudah menjelat jauh terus berlari pergi. Nona-nona itu terkejut. Mereka tidak menduga orang berkata dan segera berlalu. Bahkan dalam waktu sekejap Pekong sudah tak nampak pula sekalipun bayangannya. Semua menjadi menyesal dan bingung. Mari kita susul dia seru kat Itong tanpa berpikir lagi. Ia pergi seorang diri, ia lebih banyak menghadapi ancaman bahaya daripada keselamatan. Hang Lim menarik napas karena pedihnya katanya, Aku melihat ada kakak sekalian di sini, aku percaya ia dapat dicegah kepergiannya. Siapa sangka ia sedemikian terburu napsu, tak dapat tidak, kita harus pergi menyusul serta membantu dia. Hong Ho Pehe pun berduka hingga wajahnya tampak suram. Kemana kita harus menyusul dia, katanya Mas Gul dan Lesu. Ia memiliki ilmu meringankan tuhuh yang mengagumkan, tak dapat menyandaknya. Entah pergi kemana. Begini saja, berkata Puihui. Dengan menunggu Cui-Cui, aku bersama Itong akan mencoba menyusul dan mencarinya. Kalian berdua, boleh pergi ke Siou untuk menyampaikan berita kepada siang keantai hiap. Ya, begitu saja, kata Pek Hei. Hanya kemudian, di mana kita akan bertemu kembali. Aku pikir baik kita meninggalkan saja tanda rahasia, Itong berkata. Sampai di situ mereka setuju. Puihui segera memperdengarkan suaranya yang nyaring memanggil burungnya, tapi sampai dua kali tak juga Cui-Cui muncul. Ia jadi haran. Justeru itu terdengarlah ring kekuda yang keras. Mendengar ring kekuda itu, Puihui menjadi girang, sehingga ia berkata keras, itu si Tolol datang. Jika kita bertanya kepadanya ia tentu tahu kemana perginya adik Pekong. Benar saja, tiba-tiba sekali muncullah hotong serta kuda putihnya, yang berlari keras bagaikan terbang. Begitu ia melihat keempat nona itu, ia menahan kudanya, terus lompat turun, serta bertanya, kalian berkumpul di sini. Mana Pekong? Kemana ia pergi? Ditanya begitu, nona itu tercengang. Kami justeru mau menanyakan kau, berkata Puihui, yang juga merasa kecewa. Hotong membuka matanya lebar-lebar. Jika kalian tidak tahu, apalagi aku ujarnya. Ia menyesal. Hong Ho Pek Hei-e mengetahui kedugaan pemuda itu. Ia berlaku sabar. Ia pun tertawa, bukankah tadi Pekong mencarimu tanyanya? Apa ia dapat menemukan kau? Ada siapa saja ketika ia menemukan kau? Ada Siu Pai Kou Sikunyu kurus kering. Apa kau maksudkan Siu Pai Hem dari Hong San Sam Hiong? Pra Hei-e tegaskan. Hotong tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menyebut dirinya entah apa Hem, sedangkan sebenarnya ia lebih kurus daripada kunyuk. Hem ialah beruang, dan Hong San Sam Hem. Tiga beruang dari gunung Hong San Pai Hei-e tertawa pula. Biarlah ia beruang atau kunyuk katanya, apa saja katanya kepada Pekong? Dan apa kata Pekong sendiri? Hottoak mengusap-usap kepalanya, yang ia geleng-gelengkan. Kemudian katanya, Pekong tidak mau mengatakan kemana ia pergi. Keempat nona itu menjadi bingung. Si Toiol mengatakan apa yang tak ditanyakan. Tiba-tiba Hong Lim teringat sesuatu. Bukankah kalian berdua mau pergi menolongi? Owiam ni mau tanyanya pada si Toiol. Benar sahut Hotong cepat. Bukankah Siu Pai Kau pun menyebut-nyebut tentang Owiam niyo? Hong Lim tanya pula. Cepat seru Hotong, yang menepuk kepalanya, ya, ia temu sudah pergi menolongin ona itu. Lantas ia melompat menaiki kudanya hendak dikaburkan. Intong menahan les kuda orang itu. Tunggu dulu katanya, tertawa. Sebelum kau bicara yang terang, mana dapat kau lantas pergi pula? Hotong bingung. Kalau kita ayal-ayalan, ia tak akan dapat disusul teriaknya kalau ada pembicaraan, biarlah lain kali saja kita bicarakannya. Aku justru menginginkan kau bicara sekarang juga. Intong berkata. Hotong kewalahan. Bukannya aku tidak mau bicara, katanya, hanya aku khawatir. Dalam waktu yang pendek, aku tak dapat bicara jelas. Hong Lim tertawa ia turut bicara. Untuk kita sudah cukup asal kau sebutkan di mana di penjarakannya Owiam ni ma katanya. Jangan kau menjadi tolol. Nah, kau sebutkanlah. Hal itu tak dapat aku beritahukan kalian kata Hotong. Prahe e heran, tetapi ia tertawa-tawar. Kau tidak memberitahukan juga tidak mengapa katanya. Tanpa kau kami juga sudah mengetahuinya. Jika kau tidak percaya aku, kau tanyakan mereka. Sambil berkata demikian, diam-diam nona Hong Hu mengeditkan matanya pada kawan-kawannya itu. Hotong tampak heran sekali. Aku toh belum sebut kugunia, bagaimana kalian dapat mengetahuinya tanyanya. Serempak nona-nona itu tertawa riuh. Nah, apakah kini kau tidak mengatakannya kata Entong, yang tertawa pula. Hotong berpikir. Tahulah ia bahwa ia telah terjebak. Kalian licik teriaknya. Bagaimana sekarang? Pekong pernah berjanji kepada siupai kau supaya hal ini tak diberitahukan kau kepada orang lain tetapi sekarang kalian mengetahuinya. Semua nona tertawa pula. Si tolol ini jenaka benar rupanya. Bertepatan dengan itu terdengar suara yang menyayatkan hati sampai dua kali dari cuwi-cui si burung Raja Wali. Lalu tampak ia terbang turun perlahan-lahan, terbangnya pun tak tetap. Selekasnya ia turun ke tanah, turunnya juga secara terbanting. Masih ia menggelapar beberapa kali, lantas rebah tak berkutik lagi. Semua orang terkejut dan heran, lebih-lebih Puihui dan Kat Entong. Segera mereka berdua menghampiri dan mereka berdua menghampiri dan memeriksa. Lihat seru Entong, tangannya menunjuk sesuatu. Apakah itu? Dan ia mengulurkan tangannya mau memegang barang yang ditunjuknya itu. Jangan teriak Hang Lin, yang telah melihat benda yang ditunjuknya itu. Sejak tadi, ia memang sudah mengawasi dengan cermat. Segera dijamretnya ujung baju Entong, lalu ditariknya, sedangkan mukanya nampak pucat pasi. Nona-nona lainnya merasa heran. Semua menetapi kawan ini. Mereka pun mengawasi kepada Sintiau, burung Raja Wali itu pada sayap kanan yang menyambung dengan tubuh, tertancap sehelai bendera kecil yang dibuat dari kertas hijau. Pada kertas itu ada coretan dengan kapur barus merupakan sebuah tengkorak berikut dua coretan bersilang berupa tulang-tulang. Pada kepala tengkorak juga tertancap segores cagak berwarna biru. Kau lihat bendera itu, kaya Hang Lim kepada Hotong, bukankah itu simbol dari Ciantok Seng Cui? Hotong, yang sejak tadi bengong saja, bagaikan disadarkan. Tidak salah teriaknya. Bendera ini sangat mirip dengan bendera yang aku lihat di kantor piwok-kiwok bancoan. Berkata demikian, Hotong maju setindak mendekati tubuh Cui-Cui. Ia menyepatnya dengan ujung sepatunya, tiba-tiba ujung sepatu itu mengeluarkan asap yang bercahaya hijau dan kontan ujung sepatu itu terbakar habis. Sungguh dasyat, seru si tolol, kaget. Semua nona pun kaget sekali, bahkan Pui Hui merasakan tubuhnya mengjigil. Itulah pekut leng dari Ciantok Seng Ciu, Hang Lim menjelaskan. Dan itu goresan bersilang berarti tantangan. Teranglah ia memandang terhadap pemilik burung itu. Pui Hui pernah mendengar nama Ciantok Seng Ciu si ahli racun. Hanya apa yang ia ketahui, jago itu sudah lama mengundurkan diri dan tak mudah datang ke wilayah Tionggoan. Maka itu aneh sekarang ia muncul di sini bahkan menantang perang terhadapnya. Ia segera mengasah otaknya memikirkan tantangan itu, sampai ia teringat sesuatu. Oh, aku ingat sekarang, katanya. Burungku ini mulanya burung waku. Sebab itu mungkin orang mengetahui asal lusul burung ini dan oleh karenanya ia menantang terhadap waku itu. Selagi si Nona berkata demikian, bendera itu terbalik dihembus desiran angin. Maka dibalik yang lain itu nampak sebaris surat, bunyinya. Lekas suruh pekong pergi ke Kugunia untuk menerima kematiannya. Menemukan dan membaca surat itu, semua Nona terperanjar. Tidak sedemikian dengan Hotong, bahkan ia tertawa. Kita memang mau lekas-lekas pergi ke Kugunia katanya. Di sana di samping kita menolongi Owiam Nima kita boleh sekalian menonton keramaian. Apakah yang kau buat girang tegurin tong? Aku lihat, kalau nanti kakak pekong binasa di tangan orang, barulah kau berduka. Tapi Hotong tetap tertawa. Aku tanggung Ciantok Seng Ciu bukan lawan dari pekong katanya dengan suara tetap gembira. Jikalau kalian masih tidak mau berangkat baiklah, aku pergi lebih dulu. Dan ia menggentak les kudanya, membuat kuda putih Nfa berjingkrak kabur. Lekas berseru intong, yang terus lompat lari menguber, mendahului yang lainnya. Oh-oh-oh-oh-oh. Pekong sudah lari terus sejauh beberapa pululi. Di tengah jalan ia berhenti sebentar akan membeli makanan kering. Ia menuju terus ke Kugunia setelah bertanya kiri dan kanan ke mana arah jalan ke gunung itu. Ia harus mendaki bukit dan menyeberangi sungai untuk dapat tiba dan memasuki wilayah pegunungan Goukong. Sanya melihat jauh di sebelah depan sebuah puncak yang gundul. Ia mengenali itulah Kugunia, gunung yang disebutkan Tok Pai Him. Maka ia mempercepat larinya. Begitu ia datang dekat, ia melibat sebuah selokan besar, yang lebar, melintang menghalang jalanan. Bagaimana aku dapat melintasi selokan ini pikirnya? Sedang ia bermasgul itu, tiba-tiba ia mendengar suara burung terbang di udara di atas kepalanya. Ia segera mendengar untuk melihat, dan ia mengenali sintiau burung Raja Wali milik Puihui. Cui-cui panggilnya, tangannya melambai-lambaikan burung itu. Burung Raja Wali itu sangat jinak dan mengerti. Ia mendengar panggilan itu, ia berbunyi pula, terus ia terbang menukik, turun menghampiri si anak muda. Pekong tertawa karena suka citanya ia mengusap-ngusap punggung burung itu, terus ia menunjuk keseberang. Maukah kau membawa aku menyeberang ke sana, katanya. Sintiau mengangguk. Pekong lantas naik ke punggung burung raksasa itu. Di lain saat, ia sudah tiba di seberang. Sekarang pergilah kau, katanya. Terima kasih. Sintiau sudah lantas terbang naik. Tanpa sas sangsi lagi, Pekong mulai mendaki bukit ketika kemudian ia tiba di puncak, ia tidak melihat orang di situ. Ia mengawasi kesekitarnya dengan sia-sia. Lantas ia mulai mencari, sehingga ia melihat sebuah gua yang mulutnya tinggi sependerian orang dan bagian dalamnya gelap gulita. Ia melongok, namun tak dapat melihat ujung gua itu. Pengah ia meneliti, tiba-tiba ia mendapat cium bau hanyir yang memuakan. Mungkin di dalam sini ada perangkap, pikirnya. Mungkin juga ada tersimpan racun. Jikalau dugaanku benar, mungkin juga Ooyam Nio diurung dalam gua ini. Mengingat ia kebal terhadap racun, Pekong mengambil tindakan yang berani. Ia mengerahkan tenaga dalamnya, membuat tubuhnya kokoh kuat, segera ia bertindak memasuki gua itu. Belum terlalu lama matanya melihat satu sinar hijau. Sesudah ia meneliti kiranya itulah dasar gua adanya. Sebuah kerangka lengkap berada di dinding, tulang-tulangnya putih. Pada giginya tergigit kepada seekor ular, yang panjangnya kira-kira empat kaki. Tubuh ular itu menyelusup ke dalam rangka itu sampai melewati bagian perut. Lagi pula ular itu hanya tinggal tulang-tulangnya, pertanda bahwa ia sudah mati lama. Sebaliknya kepala ular itu, yang besar seperti mulut cangkir, yang tajam lancip, berwarna segar mengkilat, dan kulitnya pun masih utuh di kiri dan kanan kepala terdapat dua buah metu yang bersinar ke biru buruan, memancar keempat penjuru. Pekong heran, sehingga ia berpikir. Segera ia ingat bunyi satu bagian kitab anehnya. Ular bermata biru dan mulutnya lancip adalah ular sakti. Kalau kepala ular itu diambil, ia dapat dipakai memunahkan seribu macam bisa. Mungkin inikah ular sakti yang mempunyai khasiat luar biasa itu? Pikirnya kemudian. Pekong menarik keluar perkut leng dari dalam sakunya, ia lemparkan itu kepada kepala ular tersebut. Ketika perkut leng mendekati kepala ular kira-kira setengah kaki lagi mulut ular segera menyemburkan asap hijau dan api. Sebagai kesudahannya, musnahlah perkut leng yar beracun itu. Puas perkong menyaksikan percobaannya itu. Benar lah ular itu coapo, ular sakti tanpa sanksi lagi, ia ambil kepala ular itu. Setelah mengambilnya, perkong sedikit terkejut. Sebab, setelah kepala ular diangkat, rangka itu terbakar api bersinar hijau, musnah di dalam sekejap menjadi abu putih. Yang paling mengherankan ialah segera tercium bau harum, yang mengusir bau busuk itu. Setelah tertegun sejenak, perkong segera berlutut, untuk memberi hormat dengan mengangguk beberapa kali, dan mengaturkan terima kasih. Kemudian dengan sehelai kain putih yang disobek dari bagian dalam bajunya, ia bungkus kepala ular mujijat itu untuk disimpan dalam sakunya. Setelah itu, masih ia memeriksa gua itu. Sesudah tidak mendapatkan apa-apa lagi, lekas-lekas ia keluar. Justeru itu ia mendengar suaranya Sintiau, suara seperti mendesak. Ia terkejut, ia lantas lari menyusul. Kira-kira setengah li di depannya, perkong melihat Sintiau terbang melesat naik ke udara. Selain itu, ia mendengar suara tawa parau disusul dengan kata-kata binatang, kali ini kau terimalah bagianmu. Kalau si perempuan tua masih ada dalam dunia ini, sekalian saja akan kubuat perhitungan dengannya bareng itu akan tetapi perhatiannya segera tertarik oleh suara tawa dan kata-kata itu hingga dalam sekejap, seng burung sudah lantas terbang jauh. Ia ditko ai semyau dari pulau kau kietu masih juri terhadap Sintiau, tetapi orang ini tidak. Bahkan dia agaknya bermusuh dengan pebialo-lo-o dia telah berani menyerang dan melukai Sintiau, dia benar berani. Bagaimana dengan Owiam Nio pikirnya lebih jauh? Kalau dia bukannya dikurung di sini, mustahil tempat mi dijaga oleh orang liahai ini. Maka itu, orang ini penting bagiku. Buat mendapat tahu tentang Owiam Nio, aku harus berurusan dengannya. Lantas pekong lari cepar ke arah dari mana tawa dan kata-kata tadi terdengar. Ia tiba di depan sebuah bukit batu. Di situ ia berdiri dan meneliti. Ia tidak melihat sebuah gua pun. Tanpa gua, di mana orang bisa dikurung? Saking penasaran, anak muda kita mencari terus di sekitar bukit batu itu. Tiba-tiba ia dengar satu suara dari sebelah kirinya, terus terasa angin menyambarnya. Sekarang pekong telah siap sedia untuk menghadapi apa juga. Ia menggerakkan tangannya ke arah suara angin itu. Ia lantas menyambar suatu benda yang lunak dan licin yang menyiarkan hawa sangat bau. Ia terkejut hingga ia melepaskan cengkeramannya secepat mungkin. Setelah diawasinya ternyata itulah bangkainya seekor kata buduk yang perutnya kembung melendung. Setan alas serunya dalam hati. Ia tertegun karena heran. Bocah yang baik tiba-tiba ia mendengar suara orang menegur. Suara itu datang dari arah belakangnya suara yang tak sedap didengarnya. Bocah, kau telah merusak usaha baik dari aku si orang tua. Pekong segera memutar tubuhnya. Dilihatnya seorang orang tua yang rambutnya sudah putih namun wajahnya tampak sehat dan segar seperti anak-anak, berbaju putih pendek, tangannya memegang sebatang pipa panjang. Orang itu nampak seperti orang desa. Hanya ketika itu dia tengah mengawasi dengan metu, terbuka lebar, tanda dari kemarahannya. Lekas-lekas anak muda kita memberi hormat. Loot yang bicara dari hal apakah tanyanya, karena ia tak tahu sebab musababnya orang bergusar, tolong Loot yang memberi petunjuk padaku. Si orang tua menunjuk pada bangkai kata buduk di tanah, katanya keras dan bengis, aku si orang tua sudah menyianyikan tempo beberapa puyuh tahun. Sudah aku jelajahi gunung-gunung tersohor dan sungai-sungai besar gua-gua yang sepi sunyi, barulah paling belakang ini, dengan susah payah, aku berhasil mendapat kata itu namanya kata kaki lima. Tapi hari ini, begitu kau datang, begitu kau menyebabkan kematiannya. Nah, apakah itu bukan namanya kau merusa? Pekong mengawasi bangkai kata itu. Benar-benar kakinya lima, perutnya putih seperti putihnya salju dan terdapat goresan merah yang mengitarinya. Memang itulah kata yang jarang ada. Ia tertawa dan berkata ramah, rupanya kata kaki lima besar fadahnya. Hanya sayang aku si anak muda tidak tahu apa-apa dan aku juga tidak mencelakainya. Mengapakah kata itu mati? Orang desa itu menjadi sengit. Kata ini kata emas katanya, keras. Kata ini adalah raja dari sekalian katak. Di dunia ini hanya ada dia satu ekor. Kau si tolol, mengapa belagapilon, main tak tahu saja? Kau sudah mematikan kataku, kau harus mengganti dengan jiwa. Mendadak saja si orang tua menghentikan kata-katanya yang bengis itu. Ia ingat memang orang tidak membinasakan kataknya itu. Ia mau minta ganti jiwa, apakah itu tidak keterlaluan? Lantas ia tertawa gelak-gelak, tawanya itu berkumandang di udara. Perkong terkejut mendengar tawa yang nyaring luar biasa itu, yang memekakkan telinga. Maka juga lekas-lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya, supaya pendengarannya dapat bertahan. Unpama kata, berat suara tawa itu seribu kati titik. Si orang desa mengawasi si anak muda. Ia terkejut. Ia heran menampak anak muda itu dapat bertahan. Dari heran, ia menjadi penasaran. Eh, bocah, tak kusangka kau mempunyai kepandayan luar biasa katanya. Bocah, siapakah namamu? Aku yang muda si pek bernama Kong, sahut pekong hormat. Oh seru si orang tua tertahan. Kiranya kaulah si pekong. Katanya kau dapat minum racun untuk menghilangkan dahaga. Kau juga dapat bertahan tikaman ke ulu hatimu. Bagus, kebetulan sekali sekarang aku bertemu denganmu. Hari ini aku cian tok seng cia, hendak mengujimu. Aku hendak melihat, kau memiliki kepandayan berapa tinggi. Maka kau berani datang kemari merusak usahaku. Pekoik terkejut. Adalah di luar dugaannya bahwa orang tua ini ada ya si ahli racun yang sangat ternama itu. Bukankah dia sudah tua dan romannya jujur dan baik hati? Mengapa dia justru mau menjegoi dengan mengandalkan kepandayanya dalam hal menggunakan racun? Jadinya dia adalah seorang tersohor yang namanya sejajar dengan Kat Giyok Tong dan Leng Nyesu. Saking heran, ia berdiri tercengang. Syukur, lekas sekali ia sadar juga. Loo Tiang, apakah Loo Tiang benar-benar cian tok seng ciu tanyanya? Orang tua itu menggederukan pipa panjangnya sehingga terdengar satu suara keras dan nyaring. Jikalau bukan aku, lalu siapakah tanyanya keras-keras? Alisnya Pekong berdiri. Orang sudah mengakui dirinya. Maka ingatlah ia akan kematian yang dasyat dari Kloh Wiliong. Bagus serunya. Pekong memang sedang mencari kau untuk menagih keadilan. Cian tok seng ciu tertawa. Ia nampak sabar. Sebenarnya sudah lama aku tidak campur pula soal budi atau penasaran Kang O, katanya lembut. Karena itu, aku ingin mengetahui dalam hal apa aku berhutang keadilan dari kau. Pekong tetap marah ia tertawa dingin. Alam hal Cian Pue Kho Huliong dari Bancoan Pioheng sahutnya keras. Kho Cian Pue telah diserang dengan Tie Jiao Chu. Ia dibokong secara licik sekali, sampai batok kepalanya pecah berserakan. Itulah peristiwa baru tiga hari yang lalu. Mustahil kau sudah lupa. Cian tok seng ciu tertegun. Hanya sejenak, ia tertawa. Nama Kho Huliong pernah ku dengar, katanya kemudian. Namun untuk mengatakan aku si tua membokong seorang dari tingkat muda, tak nanti ada orang rimba persilatan yang mau percaya. Seseorang dengan kepandaian rendah seperti dia mana ada harganya untuk aku si tua tidak tahu senjata apa yang dinamakan Tie Jiao Chu. Baiklah kau jelaskan padaku dari awal mulanya. Pekong masih marah. Sebab ia beranggapan orang tua ini berlaku licik namun berlagak pailon. Segera ia menarik keluar senjata itu dari dalam sakunya dan melemparknya sambil. Ampue yang kenamaan tetapi ia berani mendusa secara terang-terangan. Ini dia buktinya senjata mu yang dasyat itu. Wajah Cian Tok S, CGCM menjadi merah padam. Ia hendak melampiaskan amarahnya, namun tiba-tiba saja ia terdiam heran. Hanya sejenak, ia membungkuk-memungut barang bukti itu. Ialah sehelai bendera kecil dari kertas sijau serta sepotong Tie Jiao Chu, senjata yang berupa kuku terbuat dari besi. Ia mengawasi itu, otaknya bekerja, mulutnya berkemak kemik. Akhirnya terdengarlah suaranya yang perlahan, setan alas itu sungguh jahat. Hutang mereka dari 30 tahun yang lalu, dia menyuruh aku yang menggantikan membayarnya. Pekong terus mengawasi. Ia menganggap orang masih berpura-pura saja. Bukanlah dua rupa barang ini milikmu semua tanyanya tawar. Cian Tok S, CGM masih terdiam saja. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Emang perkut leng ini milikku siorang tua, hanya Tie Jiao Chu itu, aku tidak tahu sama sekali. Sudah lama aku si orang tua mengundurkan diri dari dunia sungai telaga. Aku menganggap bahwa semua urusan budi dan penasaran yang lama itu sudah habis sirna. Maka itu sungguh di luar dugaanku, sekarang mereka telah memfitnah aku, segala perbuatan jahatnya dilimpahkan atas diriku. Dengan ini jelas sudah, bahwa bukan saja menjadi orang jahat sukar, bahkan menjadi orang baik-baik lebih sukar lagi. Perkong heran orang bersikap demikian. Mau atau tidak mau kini ia mau percaya perkataan orang oktua itu. Maka segera ia kata, Lo Otiang, jadi menurut Lo Otiang. Kho Wiliong ini bukanlah orang yang binasa di tangan Lo Otiang. Jika demikian halnya, mengapa perkut leng muncul di perusahaan pengangkutan bancoan itu? Malahan munculnya bukan sekali saja. Ditanya begitu, si orang tua kembali menarik nafas dalam-dalam. Itulah peristiwa yang telah lampau sahutnya kemudian, suaranya sabar sekali. Tempo hari aku si orang tua telah bermusuhan dengan Sin Kiam Chiu disebabkan satu tusukan pedang. Sejak itu aku mengundurkan diri, terus aku menyekap diri selama sepuluh tahun. Diluar dugaanku Sin Kiam Chiu telah menutup meta. Kemudian aku bertemu dengan Chiao Bin Chiu Suloya. Ia telah meminta bantuanku untuk membinasakan seorang musuhnya, seorang dari tingkat muda. Adalah biasa bagiku tidak akan melayani berkelahi pada orang muda, Maka aku serahkan sehelai Perkut Leng padanya dengan meminta agar ia mau menyampaikannya kepada Leng Sia Chai, Supaya Leng Sia Chai saja yang mewakili aku. Siapa sangka sekarang telah terjadi peristiwa ini? Kau katakan munculnya Perkut Leng bukan satu kali saja. Mustahilkah benar ada yang kedua kalinya? Memang, sampai dua kali sahut perkong, memastikan. Apakah kau sudah melihat dengan ngata kedua Perkut Leng itu mirip satu dengan lain? Keduanya sama, kecuali yang akhir ini, di bagian belakangnya ditambahi, dengan gorsan cagak warna biru. Mendengar itu, Chiantok Seng Chiu tertawa bergelak-gelak. Dewasa ini, siapakah orang rimba persilatan yang berani menentangku? Si tua katanya keras. Siapakah orang yang mempunyai derajat atau kehormatan untuk menantang aku? Baru orang seperti orang Shikaha itu? Tidak, ia tidak tepat. Perkong tidak merasa puas. Ia tahu Perkut Leng itu ditujukan kepadanya. Namun orang utak ini aneh. Tak mau ia sembarangan menahan permusuhan dengannya. Maka ia berusaha berlaku sabar terus. Chiantok Seng Chiu melihat orang diam saja, ia segera bertanya dari hal bendera kecil itu. Apakah bendera kecil itu ada di sini? Demikian tanyanya. Tadi bendera itu telah terbakar habis. Nah, itu dia, berkata Chiantok Seng. Memang Perkut Leng miliku berupa hanya sehelai bendera yang asli tak dimakan api. Pak Kong memikirkan sesuatu. Apakah bendera di tangan Loh Otiang ini adalah bendera yang asli tanyanya? Si orang tua memeriksa dengan cermat bendera kecil di tangannya itu, terus ia mengangguk. Ya, inilah yang asli, yang tempoh hari aku berikan kepada Leng Sye Chai, sahutnya. Perkong memberi hormat sambil tertawa. Bagaimana Loh Otiang, apabila aku mengajukan satu permintaan yang mungkin tak layak katanya? Aku pikir-pikir untuk mencoba-coba membakar bendera di tangan Loh Otiang itu. Dipadkah Loh Otiang meluluskan permintaanku? Chiantok Seng Chiu tertawa ia merasa bocah ini menarik hati untuk diajak beromong-omong. Jikalau kau mau membakarnya dengan api, aku si tua bersedia mengiringimu supaya niatmu terkabul sahutnya gembira. Akan tetapi sebelum itu, aku hendak mengajukan satu syarat. Jikalau kau gagal membakarmu senah bendera ku ini, kau harus meluluskan sesuatu terhadapku. Dapatkah? Apakah syaratmu itu Loh Otiang? Perkong tanya. Maukah Loh Otiang menjelaskannya dulu? Kembali si orang tua, si ahli racun tertawa. Aku si tua hendak mencontoh perbuatan Seri Baginda Sin Leong sering mencicipi berbagai racun untuk ia membuat kerjanya tentang kitab racun. Demikian aku sekarang ini dalam hal kepandayan ini aku tidak kalah dengan golongan yang mana juga. Karena itu aku pikir-pikir akan mewariskan kepandayan ini padamu. Bagaimana pikiranmu? Dalam hati, Perkong tertawa. Aneh orang tua ini pikirnya. Ini dia yang dikatakan, tukang semangka mengotot mengatakan semangkanya manis, atau tukang bunga selalu mengatakan bunganya. Harum. Kemudian Sambi tertawa ia menjawab, Loh Otiang, kau baik sekali. Hanya, Loh Otiang, kalau kita bertaruh dalam hal ini, sudah pasti Loh Otiang yang bakal kalah. Cian Tok Seng Ciu pun tertawa. Tentang siapa kalah siapa menang tak usah kau ambil peduli demikian katanya untuk kau, sudah cukup asal kau menjawab, kau setuju atau tidak. Melihat orang demikian sungguh-sungguh pekong menjadi heran sehingga timbulah rasa curiganya. Pikirnya, bila Coapo tak dapat membakar musnah benderanya itu, lalu aku mesti mengangkat si ahli racun ini menjadi guruku, tidakkah itu akan menjadikan buah tertawaan? Orang tua itu mengawasi si anak muda, yang tengah berpikir itu jikalau kau tidak dapat menerima permintaanku ini, untuk kita bertaruh, katanya kemudian, suaranya agak keras, maka kau harus mengganti kata emas berkaki lima milikku itu. Tak puas pekong mendengar kata-kata keras itu, ia merasa tersinggung. Katanya, mengenai racun, aku yang muda sebenarnya tak tertarik sama sekali. Di samping itu, aku pun tidak takut kau nanti menyulitkan aku, Lo Otiang. Andai kata Lo Otiang tidak berminat akan menguji benderamu itu, ya, sudah saja. Cian Tok Seng Ciu benar-benar bertabiat aneh. Ia pun beradat keras. Terhadap pekong, sudah timbul kesan baiknya, ia menyukai anak muda itu. Bahkan semakin si anak muda keras kepala, semakin ia menyukainya. Baiklah, aku terima baik kau mencoba lebih dulu katanya. Dan ia menyentilkan bendera kecil yang berwarna hijau itu, membuat bendera itu terbang meluncur. Pekong menyanggapi bendera itu. Diam-diam ia terkejut. Bendera itu terasa luar biasa beratnya. Dengan demikian taulah ia betapa lihai tenaga dalam si orang tua. Segera ia mengeluarkan bungkusan kain putihnya. Belum lagi sempat ia membukanya mendadak satu gulung asap biru sudah menyambar bendera itu. Begitu api berkelebat, bendera pun musnahlah terbakar. Bukan main kagetnya Cian Tok Seng Ciu, sehingga wajahnya menjadi muram. Lalu ia menuding dengan pipa panjangnya. Bocah cilik, kau menyimpan benda luar biasa bentaknya. Sudah kau binasakan emas berkaki lima milikku itu, masih kau berlagak pailon. Sekarang kau mesti mengganti jiwa, tak dapat tidak. Kata-kata keras itu ditutup dengan satu serangan pipa panjang. Pekong berkelit. Ia tahu siorang tua lihai, tak mau ia sembarangan melayaninya. Lo tiang, sabar teriaknya. Lo tiang dengar dahulu perkataanku. Namun siorang tua membentak. Tak ku sangka, Bocah, selagi usiamu masih begini muda, kau pandai menggunakan lidahmu. Jikalau hari ini kau tidak dapat mengganti kataku, apalagi yang kau mau ucapkan. Pekong memperlihatkan Roman muka yang sungguh-sungguh. Sabar, lo tiang, katanya. Dalam hati kita ini sebenarnya pada mulanya aku tidak tahu apa-apa. Akan tetapi sekarang, setelah lo tiang bicara, kau seperti telah menyadarkan aku. Lo tiang, kini mengertilah aku. Kau mengerti apa bentak pula si jago tua. Lekas kau bicara. Pekong mengibaskan bungkusan kecilnya. Dalam bungkusanku ini, lo tiang, ada kepala ular bermata biru yang lancip seperti tombak ia menerangkan. Ular ini dapat memunahkan segala macam bisa. Maka itu, aku percaya, ialah si penakluk kata emas berkaki lima itu. Hanya sebelum ini, aku tidak mengetahui hal itu. Lain daripada itu pula, aku pun tidak tahu bahwa lo tiang sedang menangkap kata itu, jadi aku datang kemari secara kebetulan saja menemui lo tiang. Oleh karena itu, aku minta sudikiranya lo tiang memaafkan aku. Tian Tok Seng Chiu terkejut. Ia menatap anak muda itu. Kiranya orang memiliki coapo, ular sakti itu. Dari mana kau memperoleh coapo itu tanyanya? Coba kau perlihatkan kepadaku. Pekong ragu-ragu, namun ia membuka bungkusannya juga serta memegang kepala ular itu dan diperlihatkannya. Ah, lo tiang, lihatlah katanya. Tian Tok Seng Chiu merasa kagum dan heran. Ah serunya, terus ia meluncurkan tangannya, merampas kepala ular itu. Pekong yang memang ragu-ragu dan curiga, siang-siang sudah siap sedia. Dengan satu langkah coakun, ilmu silat ular, ia berkelit ke samping, sehingga ia lolos dari sambaran si orang tua. Eh, eh, lo tiang tegurnya, mengapa lo tiang mau merampas barangku ini walaupun menegur, namun anak muda kita tertawa manis. Si orang tua tertegun. Ia merasa bahwa ia sudah bertindak luar biasa sebatnya. Ia pula menduga bahwa ia pasti dapat merampas kepala ular itu, siapa sangka kenyataannya ia gagal. Maka ia menjadi kecewa. Karena penasaran dan malu, timbulah amarahnya. Kau gunakan coan poh membinasakan kataku katanya bengis karena itu sudah sepatutnya kau ganti kataku itu dengan ularmu. Mengapa kau katakan aku merampas? Jikalau kau masih tetap ingin hidup, hendaklah kau lebih dahulu menyerahkan coapo padaku. Pekong tetap sabar, namun sikap siorang tua ini membangkitkan juga rasa tak puasnya ia merasa orang berbuat berlebih-lebihan. Mudah saja untuk menyerahkan ularku kepadamu katanya. Ia tahu dirinya kebawa racun. Memiliki coapo atau tidak, baginya tidak menjadi soal. Tapi kalau Lo O Tiang terlalu memaksa, inilah tidak dapat. Lo O Tiang, walaupun aku harus mati, tak dapat dipaksa. Berkata demikian, anak muda ini lekas membungkus kepala ularnya dan disimpannya kembali ke dalam sakunya. Ia terus berdiri tegak menghadapi si orang tua. Orang tua itu menancapkan pipa panjangnya di tanah. Baiklah katanya, keras. Kau sendiri yang mencari kematianmu, itulah mudah. Pekong mundur dua tindak. Ia tetap tertawa. Siapa akan mengalami sesuatu dan siapa terluka, tak dapat diperkirakan dari sekarang, katanya, gagah. Lo O Tiang, tak usah Lo O Tiang menyombongkan diri. Silahkan Lo O Tiang menyerang lebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu, Pekong bersedia melayani orang tua itu. Tiang Tok Seng Ciu menatapi anak muda itu. Keberanian dan sikap gagah dari si pemuda menarik perhatiannya. Timbul pula rasa tertariknya itu. Diam-diam ia merasa kasihan. Sejak aku dilahirkan, katanya, sambil tertawa, belum pernah aku bertempur dengan orang dari angkatan muda. Maka hari ini adalah di luar kebiasaanku. Walaupun demikian, untuk aku turun tangan lebih dahulu, itulah tak mungkin. Kini katakanlah kehendakmu. Aku si tua akan melayanimu dengan sepenuh tenagaku. Bila mana kau nanti kalah, kau harus kalah dengan merasa puas. Sedangkan aku, aku menang dengan sepantasnya. Nah, bagaimana pendapatmu? Pekong tahu bahwa orang tua itu meski nada bicaranya sabar, namun hatinya panas. Hektometer ia memperdengarkan suara dingin. Lo-o-tiang, jangan lo-o-tiang tak kabur. Untuk apa lo-o-tiang membuat lidah lo-o-tiang bercapek leah? Mau atau tidak, si jago tua ahli racun tertawa. Sikap si anak muda membuatnya semakin tertarik dan menyukainya. Sudahlah katanya akhirnya. Sekarang baiklah kita bertaruh saja. Kita menyesaikan perselisihan kita dengan care ini. Pekong tahu KHO Wiliong bukan mati di tangan jago tua ini. Ia juga tidak mau berbuat keterlaluan. Baiklah, lo-o-tiang, katanya, terserah kepada lo-o-tiang. Cian Tok Seng Ciu tertawa hahahi hi matanya dikedip-kedipkan. Ia melirik si anak muda. Bocah, kau besar kepala, ia katanya. Jika kau turuti tabiatku dari 30 tahun yang lalu, tak dapat tiada, pastilahkah sudah aku bunuh. Ia berhenti sebentar, terus ia menambahkan. Care bertaruh tadi, kau tidak setujui. Baiklah, kita jangan anggap siapa kalah siapa menang. Kita mulai dari baru lagi. Begini, kalau kau kalah, kau mesti serahkan COAPO padaku. Care itu adil juga, kata Pekong. Nah, bagaimanakah care bertaruhnya? Si orang tua mencabut pipanya, dengan itu ia menowel bangkai kata emasnya. Lalu dengan bersungguh-sungguh, ia berkata, kata ini sudah mati, tetapi sisa racunnya masih ada bahkan racunnya lebih dasyat dari racun yang kebanyakan. Kita berdua sama-sama tidak takut racun, bukan? Nah marilah kita sama-sama makan seorang separoh. Siapa makan kata ini, biasanya ia sakit perut. Tetapi setelah lewat sesaat, bukan saja bahayanya tidak ada, sebaliknya tenaga dalam kita akan bertambah besar. Siapa menang atau siapa yang kalah itu akan ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu pulih keadaannya seperti sedia kalah. Setelah mendengar keterangan si orang tua, Pekong mengawasi bangkai kata itu. Bangkai itu sudah membengkak dan bernanah, baunya bukan main. Tadi saja, setelah ia memegangnya, baunya telah melekat di tangannya. Sekarang ia mesti makan bangkai itu. Dapat kali? Pasti ia bakal muntah uger. Tanpa terasa, tubuhnya menggigil. Si orang tua terus menatapnya. Ia melihat orang ragu-ragu. Ia tertawa gelak-gelak. Jangan khawatir, anak kecil, jangan takut katanya. Setelah kau makan kata ini, sukar dijamin bahwa kau tak akan mati. Namun padamu ada coa, po. Mustika itu tak dapat dipakai untuk menghidupkan kau pula. Aku si tua, aku hanya menghendaki coa. Po, tak tega aku mengambil jiwamu. Maka itu, janganlah kau takut. Tidak nanti aku si tua tidak menolongmu, andai kata kau hadapi kematianmu. Untuk perkong, mati atau hidup, bukan soal. Yang sulit ialah memakan dan menelan bangkai bernanah dan bau itu. Tiantok Sengciu mengawasi. Karena orang berdiam sekian lama, ia mau percaya si anak muda takut. Maka ia tertawa dingin. Jikalau kau sungguh-sungguh tak berani makan kata itu, nah, kau keluarkanlah coa po katanya. Didesak secara demikian, hati perkong menjadi panas. Sesungguhnya ia tak sudi menyerahkan kepala ularnya itu namun akhirnya ia berkata dengan nyaring, baik, mari kita bertaruh dengan makan kata emas itu. Mendengar jawaban itu, dari bersikap mengejek, si orang tua menjadi tertawa gembira. Sungguh anak yang baik ia memuji. Lantas ia pungut bangkai kata itu, dengan satu gerakan jari tangannya, ia membuatnya menjadi dua potong. Yang sepotong ia lemparkan pada anak muda di hadapannya itu. Perkong menyambutnya. Ia mencium bau yang sangat keras. Tidak ayah lagi ia menutup hidungnya dan menahan napasnya. Bahkan memejamkan juga matanya, sebaiknya mulutnya terus dibuka. Tahan tiba-tiba si orang tua menjegah. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Loti yang tanya si anak muda ia sudah siap untuk menelan bangkai kata itu. Cian Tok Seng Ciu tertawa. Pada tubuhmu ada cowapo, katanya andai kata kau makan kata ini, racunnya akan sirna sendirinya. Bukankah itu berarti bahwa sudah pasti aku situa akan kaya? Pekong ternganga. Habis kau menghendaki bagaimana? Loti yang tanyanya. Paling dulu aku minta janganlah kau menyangka bahwa aku si orang tua mempunyai hati tidak baik, kata Cian Tok Seng Ciu. Dengan nama Cian Tok Seng Ciu empat huruf aku berani pastikan bahwa aku tak akan mencurangi kau bocah cilik umur belasan tahun. Tak nanti aku mengakali mustikamu itu. Jikalau kau percaya, letakkanlah mustikamu itu di atas batu karang di sana, kemudian kita sama-sama mengambil jarak. Yang sama jauh terpisahnya, setelah itu dengan berbareng kita makan kata ini. Bukankah dengan demikian kita jadi tak dapat saling memperdayai? Pekong setuju dengan Care itu. Karena orang bicara pada tempatnya, ia pun berkesan baik pula terhadap orang tua itu. Bahkan ia segera pergi ke batu karang yang ditunjuk untuk meletakkan bungkusan mustikanya itu. Ketika itu Cian Tok Seng Ciu dengan membawa pipanya pun sudah pergi menjauhkan diri, sehingga mereka bersama-sama terpisah dari batu karang sejauh enam tombak. Dengan satu isyarat, sama-sama mereka duduk bersilah. Si orang tua mengawasi si anak muda, yang duduk tenang dengan tangannya memegang bangkai katak. Segera ia berkata, kita sama-sama bersiap, sama-sama kita menggerakkan tangan, untuk berbareng memasukkan katak ke dalam mulut kita. Satu hal kau harus perbatikan. Begitu katak sudah ditelan, kau harus mengerahkan tenaga dalammu supaya pencernaanmu bekerja dengan segera, membikin katak itu hancur dan larut secepat mungkin. Karena ketika itu bau busuknya akan menghebat. Kau harus menutup jalan darah Tiong Teng, agar hawa busuk tak menghembus naik. Di lain pihak, dengan tenaga dalammu, kau paksa hawa busuk itu turun ke jalan darah Wein. Ingat kalau hawa busuk itu masuk ke bagian jalan hidup dan mati, sekalipun orang yang paling liahai ilmu silatnya, Ia mesti mati seketika, ia tak akan dapat bertahan dari racunnya kata ini. Pekong puas dengan keterangan itu, yang berupa peringatan. Kesannya semakin baik terhadap siorang tua. Baik, loo tiang ia memberikan jawabannya. Cian Tok Seng Ciu mengangguk, terus ia memberi isyarat untuk mereka mulai makan bangkai itu. Melihat demikian, tak ayah lagi pekong membuka mulutnya mencaplok bangkai kata itu, dengan satu kali telan. Ketika ia menelannya, mendadak ia mendengar suara tertawa nyaring tanda gembira, maka ia membuka matanya, yang baru saja ia pejamkan. Ia kaget bukan main. Bungkusan coapo di atas batu karang lenyap tak berbekas. Tentu saja, ia ingin lompat bangun untuk mencari mustikanya itu. Namun tiba-tiba ia merasa diserbu bau busuk, yang menyerang ke Tiong Teng. Maka lekas-lekas ia menutup jalan darahnya itu seraya terus mengerahkan tenaga dalamnya serta menyalurkannya. Tepat pada waktu itu ia mendengar suara yang tak asing baginya, mendamperat dengan nyaring, oh orang yang menyimpan golok dalam tawanya. Hayo, kemana kau hendak kabur? Sampai di situ, pekong tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi ketika itu ia terjaga dan keadaannya pulih kembali seperti sedia kalah, bau busuknya pun lenyap, napasnya juga lega sehingga ia mengerti bahwa ia telah berhasil. Justeru di saat ia sadar itu pekong dikagetkan dengan jeritan keras dari Cian Tok Sen Chiu. Ia segera membuka matanya menatap ke arah si orang tua. Untuk kekagetannya ia dapatkan orang tua itu roboh terjengkang. Tangan dan kakinya terpentang dan dari mulutnya darah segar mengalir keluar. Lupa akan keadaan diri sendiri, pekong berjingkrak bangun, terus ia lompat dan lari pada orang tua itu serta memeriksa tubuh orang. Untung orang tidak terluka apa-apa. Maka ia tahu, itulah tentu disebabkan bekerjanya bisa kata itu. Ia meraba dadanya, dada itu masih bergerak perlahan. Itu artinya orang belum putus jiwa. Ia menyesal coapo sudah lenyap, entah diambil oleh siapa, tidak ada jalan lain, segera ia menolong si orang tua dengan menggunakan tenaga dalamnya, dengan bantuan ilmu saluran napas sayam emas mematuk gabah. Lewat sekian lama, perlahan-lahan si orang tua terjaga dari pingsannya. Melihat demikian, si anak muda girang sekali. Bagaimana kau rasa, Lo Oti yang tanyanya. Perlahan-lahan Ciantong Sen Chiu membuka matanya. Setan itu benar amat jahat katanya, Mas Gul. Sayang kini aku telah menjadi orang yang tak berguna, jikalau tidak, aku akan cincang dia menjadi beberapa ratus keping. Siapa gerangan yang kau maksudkan, Lo Oti yang puhe? Pekong menanya heran. Siapakah sebenarnya orang yaok telah membokongmu? Dialah Chiao bin Siu Su Tuya, sahut si orang tua. Selagi kita sedang mencaplok katak, tiba-tiba ia muncul. Entah dari mana datangnya dia. Dia telah mencuri Chiao Apo. Sudah aku hajar dia, tetapi karena aku menggunakan tenaga tiongpengku terbuka dan aku terserang hawa busuk sehingga aku tidak berdaya lagi untuk mengelakannya. Seharusnya aku sudah mati, atau sedikitnya pingsan, karena itu aku tidak tahu mengapa aku dapat ditolong sehingga hidup pula. Aku telah mencoba menolongmu, Lo Oti yang puhe, Pekong memberi keterangan. Aku menggunakan ilmu ayam emas mematuk gaba, pikirku untuk mengurutimu, menyalurkan darah dan napas Lo Oti yang, mungkin aku dapat menambah memperpanjang usia Lo Oti yang, supaya kita sempat mencari Tuya, buat merampas pulang Chiao Apo. Cian Tok Seng Chiu tertawa sedih. Tak usah Kia bercapek lelah lagi, katanya, sedih. Jangankan dia sukar dicari, andai kata mudah dapat dicarinya pun dengan kepandayanmu, anak, kau tak akan dapat merampas pulang mustikamu itu. Aku sudah berusia seratus tahun lebih, bagiku, tidak berarti lagi soal memati atau hidupku. Hanya sayang, kepandayanku dalam hal menggunakan racun, tidak ada ahli waris kepada siapa aku dapat tulungkan. Mendengar orang sedang mendekati ajalnya namun masih memberati ilmu racunnya itu, pekong merasa mendongkol bercampur lucu. Akan tetapi di lain pihak, ia tak berdaya menolong jiwa orang, ia menyesal sekali. Sewaktu dua orang itu terdiam saja, yang satu berdaya yang lain menyesal, tiba-tiba mereka mendengar satu suara mendengung bagai suara naga mengalun di tengah udara. Lalu muncullah orangnya, ialah seorang yang rambutnya kusut pasat dan pakaiannya kemal, bahkan mukanya pun kotor. Begitu ia muncul orang itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan nyaring. Kau, makhluk berbisa kau sangat tamat akan benda mustika. Sebab itu, bagaimu mati pun masih berkelebihan. Sekarang, untuk apa kau menarik napas panjang pendrik? Dua-dua cian tok seng ciu dan pekong menoleh mengawasi orang itu, yang bukan lain daripada sin ciu ciaikit si pengemis pemabukan, sehingga mereka menjadi haran. Orang sudah datang secara tiba-tiba. Si orang tua lantas saja gusar. Ia tengah bersusah hati, datang-datang orang mengejeknya. Ia anggap itu sebagai satu hinaan. Maka ia melotot dan memaki, Oh, pengememis miskin melarat kau terlalu. Aku sedang menjadi korban racun sehingga aku tidak berdaya sama sekali, justeru kau memutar lidah di depanku. Sebenarnya kau termasuk makhluk apakah? Sin ciu ciuikit tertawa. Seandainya kau tidak sedang terkena racun lalu apa yang kau dapat berbuat atas diriku, leluhurnya kaum pengemis tanyanya. Aku pasti akan membuat tulang-tulang murmuk dan menjadi abu kata si orang tua yang hatinya tetap panas. Sin ciu ciuikit mengulurkan lidahnya terus tertawa pula. Aku si pengemis tua sudah bosan dengan segala sisa makanan serta tidur sembarangan di kaki lima atau ganggang. Aku sudah tidak sabaran hidup lebih lama lagi di dunia ini. Sebab itu baiknya ada kau yang mau menghajar aku dan mengirim aku pulang ke Nirwana. Oh, Raja Racun, sudah seharusnya aku mengucapkan terima kasih terlebih dahulu padamu. Benar-benar si pengemis menyembah dalam sekali pada ahli racun itu. Namun diam-diam ketika ia membungkuk, dilemparkannya sesuatu kepada Pek Kong. Tian Tok seng ciu sedang repot dengan napasnya yang sengal-sengal, ia kurang perhatian sebab itu, ia tidak melihat gerak-gerik si pengemis. Hatinya pun sedang panas mendidih. Sejak tadi Pek Kong sedang berdiri. Ia ingin menghampiri si pengemis jago tua itu serta memberi hormat. Oleh karena si pengemis terus mengadu lidah saja dengan si orang tua, ia jadi berdiri mengawasi. Justru itu ia melihat si pengemis melemparkan barang padanya, dengan sigap ia menyambutnya. Segala sukacitanya meluap-luap sebab benda itu ialah Coapo, mustika kepala ular kepunyaannya. Hampir ia berteriak bersorak-sorai, kalau tidak sinciu cuikit meneruskan menoleh kepadanya sambil melirik dan mengedip-ngedipkan matanya. Sebagai seorang yang cerdas, anak muda ini mengerti, maka terus ia berkata kepada Cian Tok Seng Ciu, Loh Tiang, aku akan berusaha mengobati luka racunmu ini. Si orang tua heran. Kata-kata anak muda itu di luar dugaannya. Bukankah baru saja bocah itu putus asa? Sebab itu ia hendak minta keterangan namun ia tiba-tiba tak ingat apa-apa lagi. Itulah hasil karya sinciu cuikit. Sewaktu si raja racun menatapi pekong, yang menyebabkan dia merasa aneh itu ia sudah melakukan serangan. Kekong tiam hoat, totokah di tengah udara. Artinya pengemis itu menotok orang dari jauh, tanpa jari tangannya mengenakan sasarannya. Mula-mula pekong tertegun. Ia tidak menyangka si pengemis menyerang orang yang sedang menantikan ajalnya itu, atau segera juga ia mendengar sinciu cuikit tertawa bergelak. Kebetulan sekali untuk kau anak, kata si titik pengemis ketika ia berhenti tertawa. Sekarang kau boleh obati si raja racun. Kau letakkan coapo dekat ulu hatinya, dalam waktu singkat, racun itu akan lenyap semuanya. Pekong mengerti, ia menurut. Segera ia taruh coapo di dadah si orang tua, yang rebah pingsan bagaikan mayat. Hanya setelah menaruh coapo itu, ia menoleh kepada si pengemis untuk bertanya, Lo-o-ciam poe, dari mana lo-o-ciam poe memperoleh coapo ini? Mengapa lo-o-ciam poe mau mengobati ia ini tetapi dengan tidak mau memberitahukan atau membuatnya ia mengetahui akan pertolongan lo-o-ciam poe? Sekarang jangan kau bertanya banyak ia mencegah, sebentar kau bakal mengerti sendiri. Pekong heran tetapi ia menurut. Ia berdiam. Maka itu kedua-duanya membungkam, sehingga suasana di antara mereka menjadi sunyi sekali, mereka pun mengawasi saja pada Cian Tok Seng Ciu, si raja racun. Lewat sekian lama nampaklah tubuh si orang tua bergerak, lalu terdengar suara batuk-batuknya yang perlahan, sesudah itu terus ia tumpah darah kental, darah yang menyiarkan bau busuk sekali. Menyaksikan semua ini, hati pekong lega sekait. Ia tahu, bahwa itulah darah beracun dengan muntahkan darah itu, bersih sudah tubuh Cian Tok Seng Ciu lekas-lekas ia memungut coapo. Lo-o-tiang, kau telah sembuh serunya. Cepat sekali tenaga Cian Tok Seng Ciu pulih kembali. Tiba-tiba saja ia dapat berlompat bangun. Hanya setelah itu, ia segera berdiri diam dengan penuh keheranan. Semula ia menetapi pekong dan Seng Ciu Cui Kit bergantian, terus ia bertanya, Bukankah kau sudah menolong aku dengan menggunakan coapo? Belum sempat si anak muda menjawab, Seng Ciu Kat Kit sudah mendahulunya dengan kata-katanya yang tajam. Eh, makhluk berbisa tua bangka, apakah kau tak sudi menjadi anak berbakti atau cucu yang bijaksana? Bukankah tadi kau katakan kau ingin mengantarkan leluhur pengemismu ini pergi naik ke langit? Nah, mengapa kau sekarang tidak mau melakukannya? Cian Tok Seng Ciu tidak melayani orang bicara, hanya mendadak tubuhnya mencelat kepada pengemis jago itu, sambil membentak ia menyerang dengan dua tangan dan kakinya. Menyaksikan demikian, pekong menjadi kaget. Namun tak sempat ia mencegah atau memberi peringatan kepada si pengemis. Seng Ciu Cui Kit sebaliknya tidak terkena serangan semacam pembokongan itu. Ia juga tidak menangkis hanya tubuhnya berkelit sambil berputar. Karena iseng, adalah untuk berteriak-teriak keras, sehingga ia membuat penyerangan menjadi semakin gusar dan menjerit-jerit serta mengulangi serangannya berulang-ulang dengan setiap kali secara hebat sekali. Selaka si pengemis berteriak. Beruk demikian terdengar suara barang berat jatuh. Dan itulah tubuh si pengemis. Tian Tok Seng Ciu tertawa dingin, agaknya ia puas sekali. Menurut kabar, ilmu silat si pengemis sudah mencapai taraf kemahiran yang tertinggi, demikian katanya mengejek. Kiranya kepandainya begini saja. Lantas ia maju satu tindak, sebelah kakinya diayunkan menendang senaknya saja. Orang itu toh sudah roboh terkulai tanpa berdaya lagi. Tapi Jusieru ia menendang itu tiba-tiba dirasakannya angin menyambar di belakangnya bahkan menyambar dengan keras sehingga ia menjadi kaget. Ia mencelat melompat tubuhnya Seng Ciu Cui Kit seraya terus berbalik. Ia melihat bahwa ia telah diserang oleh Pekong. Saking heran, ia menjadi berdiri tercengang. Pekong menyerang karena ia mau menolong Seng Ciu Cui Kit. Ia pun menyerang dengan terpaksa. Setelah itu ia maju terus ingin membangunkan si pengemis yang roboh itu. Tiba-tiba ada seorang yang tahu-tahu tangannya sudah disampokan kepadanya dan Cian Tok Seng Ciu sesudah mana penyerang itu lantas mengangkat kakinya lari sekeras-kerasnya. Cian Tok Seng Ciu berkelit. Sambil berkelit, ia menetapi seorang, sehingga ia mengenali penyerangnya itu. Kurang ajar bentaknya. Kemana kau hendak kabur? Dan terus ia lari mengejar. Pekong juga menjadi haran. Penyerang itu tak dikenalnya. Karena si ahli racun pergi mengejar, ia turut mengejar juga. Orang itu bukan sembarang orang. Ia tidak lari terus-terusan. Ketika ia lari, ia tak pernah menoleh ke belakang, namun bila mana Cian Tok Seng Ciu hampir menyandaknya, tiba-tiba ia mencelat ke samping, melompat lebih jauh ke belakang pengejarnya. Ia dapat bergerak cepat dan lincah. Lantas ia menghajar punggung si orang tua. Cian Tok Seng Ciu memang lihai, namun ia baharu saja sembuh, ia kurang gesit. Sedang ia berlari gesit itu, tak dapat ia segera menghentikan larinya. Dengan demikian ia tak dapat memutar tubuhnya untuk menangkis si penyerang, ataupun hanya berkelit. Maka juga ia menjadi terancam bahaya. Tiba-tiba si jago tua menjadi terperanjat. Dengan mendadak ia merasakan tubuhnya tertiup angin keras bagaikan badai, tertolak ke pinggir. Menyusul itu, telinganya pun menangkap satu suara keras sekali. Ia membuka matanya dan melihat. Ia mendapatkan pekong berdiri di sisinya dan penyerangnya telah terdampar jauh dua tombak di mana dengan susah payah dia menahan tubuhnya agar tak keroboh. Tahulah si jago tua bahwa ia telah ditolong si anak muda. Dalam hati, ia malu sendirinya. Sudah ia dipermainkan sinciu cuikik, sekarang ia ditolong pula pemuda itu. Ia beradat keras dan tembrang. Biasanya ia tak pandang mata pada orang rimba persilatan lainnya. Siapa tahu hari ini ia memperoleh pengalaman yang menusuk rasa keagungan dirinya itu. Bagaimana ia dapat menerimanya begitu saja? Maka ia menjadi sangat mendengkol. Segera ia maju ke depan si anak muda, untuk menghadapi lawannya tadi. Eh, Tiao bin Siusu bentaknya, ada permusuhan apakah di antara aku dengan kau? Mengapakah sudah mencelakakan aku dengan fitnah? Tiao B. Tien Siusu, sastrawan bermuka tertawa demikian penyerang itu teitawa tergelak-gelak. Coapo bukanlah milikmu makhluk beracun tua bangka sahutnya. Kau hendak memiliki itu dengan kerabulusmu, karena itu apakah salah jikalau aku sekalian saja sambil lalu menjemputnya. Lagi pula telah dua kali kau membokong aku, tak cupat aku tak menggunakan tang aku untuk membalas menyerangmu. Bagaimana kau katakan akan mencelakakanmu? M. Cian Tok Seng Ciu memperdengarkan suara dingin. Aku si otang tua dengan anak ini sedang bertaruh secara adil, mana dapat perbuatanku disamakan dengan perbuatanmu yang main rampas saja? Janganlah kau berlagak pailon. Jangan kau main gila. Memang aku katakan kau telah mencelakakan aku. Tuduhanku tidak ada hubungannya dengan urusan Coapo ini. Hayo kau mengakulah terus terang. Tiaw bin Siusu nampak terkejut, ia pun heran. Karena itu, ia berdiam berpikir. Hanya sebentar, ia berkata dengan nyaring. Eh makhluk beracun bangkotan, kau menuduh aku mencelakakan kau dalam hal apakah? Aku tidak tahu hal itu. Aku tidak ingat. Cobalah kau jelaskan. Apostrofe. Haa, manusia berlidah terajami bentak si orang tua, marah. Sebab orang telah menyangkal. Apakah kau masih tetap menyangkal? Mari aku tanya kau. Tempo hari aku pernah berikankah sepotong perkut leng sekarang kemanakah benderaku itu? Begitu disebut perkut leng taulah Tua bahwa rahasianya sudah bocor namun ia tidak takut, bahkan untuk menutupi malunya ia tertawa gelak-gelak. Aku yang rendah, jikalau bukan aku memandang tinggi kepadamu, makhluk beracun, tidak nanti aku mau meminjam perkut lengmu itu katanya mengejek. Bukankah kau telah membanggakan dirimu sendiri sebagai ahli racun nomor wahid di kolong langit ini? Bahwa ilmumu tentang racun telah menggetarkan dunia. Mengapa sekarang? Mendadak saja kau timbulkan soal itu. Bukankah kau takut Kat Giyok Tong nanti datang mencarimu akan membuat perhitungan denganmu? Itulah kata-kata mengejek untuk membangkitkan amarah orang mendengar itu Cian Tok Seng Chin tertawa lebar. Jikalau arwah Kat Giyok Tong tidak pergi berkeliaran dalam neraka, pastilah aku si orang tua sudah mencarinya untuk membuat perhitungan katanya. Nah, itulah dia berkata Ciaw Bin Siusu. Aku yang rendah meminjam perkut lengmu juga tak lebih tak kurang untuk mewakili kau membalas tusukan pedang Kat Giyok Tong tempoh hari itu. Cian Tok Seng Chiu tidak mengerti. Apa arti kata-katamu ini? Tuh yang memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Mungkinkah kau lupa bahwa Kian Kun Kiam Hong Hua Ing Liong adalah murid yang sah dari Kat Giyok Tong ia balik bertanya. Bukankah ia dengan kemenakanmu, Leng Siacai disebabkan permusuhan kalian berdua telah bermusuh besar juga bersamanya? Begitulah aku yang mudah rendah, karena timbul amarahku, secara diam-diam aku sudah membantu kemenakanmu itu. Benarkah itu? Cian Tok Seng Chin bertanya. Ia belum pernah mendengar hal itu dari Leng Siacai sehingga ia tak tahu apa-apa mengenai urusan itu. Ciaw Bin Siusu agak menerongkol. Orang seperti tidak percaya padanya. Jikalau kau tidak percaya aku, untuk apa kau bertanya menegaskan pula tegurnya? Si orang tua lantas berpikir. Sekarang kau ceritakan dahauyu duduk perkara itu, katanya kemudian. Bila urayanmu benar maka kesalahanmu dengan lancang menggunakan perkut Leng akan kuperingan, bila mana sebaliknya, jangan katakan aku kejam. Ciaw Bin Siusu segera berpaling kepada perkong, dan mengawasi. Mau ia membuka mulutnya namun ia ragu-ragu. Sementara itu perkong sudah memperhatikan orang itu begitu Cian Tok Seng Chu menyebut ia sebagai Ciaw Bin Siusu si sastrawan bermuka tertawa. Orang berambut dan berkumis hitam, wajahnya terang. Pada mulutnya selalu tersungging senyum, mukanya berseri-seri potongan tubuhnya baik sekali. Sehingga pantaslah kalau ia disebut seorang sastrawan. Hanya nada kata-katanya tak sedap bagi telinga, setiap kata-katanya tajam dan menusuk, ia pun tidak senang sebab orang seperti tidak mempercayainya. Maka dengan sendirinya ia memperdengarkan suara tawar, hektometer. Cian Tok Seng Chu dapat menduga keragu-raguan Tsuya itu, maka ia kata kepadanya, anak ini jujur dan polos, kau bicaralah, jangan khawatirkan apa-apa. Mendengar itu, Ciaw Bin Siusu segera membuka mulutnya. Cian Kun Kiam itu, di kalangan angkatan muda, adalah orang yang paling terkemuka. Sebab itu juga kemenakanmu, kalau ia menempurnya secara jantan, ia bukanlah lawan yang setimpal. Aku pun sudah membantunya dengan menunjukkan pelbagai kera berkelahi, karena ia kurang pengalaman di sebelah itu. Aku menyuruh Sian Hiao Win, murid Leng In Lai Su, membantu padanya. Begitulah kesudahannya, Cian Kun Kiam kehilangan jiwanya di ujung jorum berbisa Cian Tok Boak Hang Ciam. Dengan demikian, selain aku sudah membereskan seorang musuhmu, Tuan, aku pun sudah menerbitkan suatu badai lain. Badai lain tanya Cian Tok Seng Chu badai apakah itu? Cetau Bin Siu Su menoleh ke kiri dan kanan, aku khawatir si pengemis tua itu bersembunyi di dekat sini sehingga ia akan mendapat dengan perkataan ini, katanya perlahan, matanya terus melihat kesana sini. Cian Tok Seng Chu tertawa. Masih juga Ciau Bin Siu Su bersangsi. Lewat sejenak barulah ia membuka mulutnya Cian Kun Kiam adalah suami Teg Cai Su Gie Pek Bu E Nyo, demikian ia melanjutkan. Keterangannya, dengan matinya Cian Kun Kiam itu, Pek Bu E Nyo mau turut dibinasakan. Juga di tangan kemenanganmu itu. Sebenarnya sampai, habis sudah urusan itu. Siapa tahu kemudian ternyata si pengemis tua itu adalah murid akuan dari Teg Lo O Gie tertua keluarga Teg itu. Dan si pengemis mengajak Hang Hwe E Shio, si pendeta gila, pergi berkeliaran mencari berbagai macam bukti, supaya ia dapat bersiap-siap melakukan satu pertempuran yang memutuskan dengan pihak kami. Jikalau hanya ia sendiri satu pemabukan dan satu si E dan mereka tak usah dikhawatirkan. Namun katanya, Liao Kong Hwe Osbio serta Leng To Jin pun sudah turut keluar bersama serta berdiri di pihak mereka. Bersama dengan itu terdengar pula berita halnya Cian Kun Kian masih mempunyai dua orang anak, satu pria dan satu wanita. Dan anak perempuannya itu menjadi murid Bwe Hang Soat Li, sedangkan anak laki-lakinya tak ketahuan kemana perginya. Karena ini soal Hang Sinenek dengan sendirinya menjadi musuh kami. Lalu melihat jumlah musuh, bagaimana kami tak usah memikirkannya titik. Begitulah aku katakan karena urusanmu jadi muncul pula badai baru. Cian Tok Seng Chiu berpikir sejenak, lalu ia berkata gusar. Ya bicaramu ini beralasan sekali katanya Nyaring. Akan tetapi tempoh hari kematian tiga orang turunan keluarga. Tek dalam rumah batu di puncak Bwek Hie Hang itu, semua itu telah terjadi karena akibat akal muslihatmu yang jahat. Kau yang menerbitkan onar, kau sendiri yang harus bertanggung jawab. Mengapa kau membawa bawa aku? Ciaw Bin Siusu tertawa dingin. Sesungguhnya kamu tak dapat menyangka bahwa denganmu ada hubungannya juga, bukan tanyanya.